Hai 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 guys ku semua Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita komik Seorang leluhur sekte Yang bangkit dari kematiannya Setelah pertarungan dasyatnya Dengan Raja Iblis 140 tahun yang lalu Sebelum lanjut ke ceritanya Mimin mau ingetin Kalau video ini berisi full spoiler Dari komik yang beredar di halayak ramai Jadi buat kalian Yang lebih suka baca komik secara langsung Mimin saranin untuk kalian Buka aja di situs-situs penyedia komik ya guys Oke kalau gitu Yuk kita langsung aja Siapkan cemilan Dan kita masuk ke ceritanya Melanjutkan cerita sebelumnya Kali ini Hewkaek pun berhasil Menahan serangan Death Knight Hewkaek merasa kalau tubuhnya Sangat berat dan ia juga sulit Bernafas Meski begitu Hewkaek masih tidak percaya Kalau dirinya bisa selamat Dari kematiannya itu Saat itu Hewkaek rupanya Masih terkena kutukan dari Pemimpin Monster Bansel Namun ia sudah bisa melihat serangan Dari musuhnya dengan jelas Dan sama sekali tidak merasakan takut Alhasil dengan sangat percaya diri Hewkaek pun berniat untuk memberikan serangan balasan kepada Death Knight Dalam pertarungan tersebut Hewkaek akhirnya berhasil menjatuhkan Death Knight dari kudanya Setelah berhasil membalikan keadaan Hewkaek pun mengucapkan rasa terima kasih kepada tuannya Atas arahan yang telah diberikan Di saat yang sama Cheon Ma ternyata masih berhadapan dengan para pasukan Necromancer Cheon Ma merasa kalau dalam pertarungan tersebut Telah membuat ia kehilangan banyak sekali energi Tak berselang lama Death Knight tiba-tiba muncul dan berniat untuk menghalangi Cheon Ma Melihat hal itu Rupanya malah membuat Cheon Ma tersenyum kecil Ia menganggap kalau Death Knight telah salah dalam memilih lawan Alhasil mereka berdua pun akhirnya bertarung Dalam pertarungan tersebut Cheon Ma berhasil mengalahkan Death Knight Namun Necromancer tiba-tiba ikut campur dalam pertarungan itu Di sisi lain Hewkaek tiba-tiba mendatangi Cheon Ma Ia ingin memberi tahu tentang keadaan lengan kirinya Ia pun terlihat sangat senang lantaran bisa selamat dari pertarungannya Akan tetapi Cheon Ma malah berkata Kalau yang terjadi saat ini memanglah baik-baik saja Namun hal tersebut tidak akan bertahan lama Cheon Ma menambahkan kalau saat ini Iblis yang ada di tangan kiri Hewkaek perlahan-lahan sedang memakan nyawanya Iblis yang memakan darah pemiliknya itu berbahaya Terutama jika terus menyerap dan tidak memutuhkan darah setelahnya Makhluk itu akan menggila Dan setelah dia menaklukkanmu Kau akhirnya juga ikut menggila Tak berselama secara mengejutkan Necromancer tiba-tiba menarik semua pasukannya Cheon Ma menganggap kalau Necromancer sedang merencanakan sesuatu Untuk mengalahkan mereka Di saat yang hampir sama Necromancer berbicara dengan bahasa manusia Dan menanyakan apakah mereka berdua mengetahui tentang tempat itu Cheon Ma pun menanggapinya dengan santai Ia mengatakan bahwa tempat itu adalah makam bagi Necromancer Alhasil Necromancer pun berkata Kalau Cheon Ma terlalu percaya diri Seperti orang-orang yang datang ke tempat itu sebelumnya Dan berakhir dengan kematian Karenanya si iblis Necromancer pun bertanya kepada Cheon Ma Alasan mengapa mereka semua bisa mati Dengan sangat singkat Cheon Ma pun berkata bahwa alasannya hanya satu Yakni karena Necromancer belum pernah bertemu dengan karakter utama seperti dirinya Necromancer lagi-lagi berkata Bahwa ia belum pernah melihat orang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi seperti Cheon Ma Di sana Necromancer pun berkata bahwa ia memiliki kemampuan unik untuk mengukur seberapa kuat lawannya Dan saat ini ia telah melihat bahwa inti energi mereka berdua sudah terkuras setengahnya dan hampir tidak tersisa Meski begitu Cheon Ma menganggap kalau hal itu sangatlah tidak penting Necromancer yang mendengar perkataan Cheon Ma pun tiba-tiba tertawa dan menganggapnya bodoh Necromancer pun berniat untuk menunjukkan mayat anggota Ryan yang datang ke tempat itu dua hari yang lalu Meskipun kelompok tersebut tidak sekuat Cheon Ma dan Heukaek Tapi di mata Necromancer mereka berdua sama sekali tidak berdaya Necromancer berkata Jika Cheon Ma dan Heukaek mati dengan berani Ia pastikan mereka tidak akan merasakan rasa sakit Mendengar ucapan Necromancer Rupanya sudah membuat nyali Heukaek tumbang Ia terlihat sangat ketakutan dan sudah merasa kualahan Di sisi lain Cheon Ma rupanya juga telah mengetahui Kalau energi internalnya telah terkuras dan tidak akan bisa pulih dengan cepat Cheon Ma merasa kalau Necromancer ini telah menyiapkan triknya di dugian tersebut Karenanya Cheon Ma pun berpikir kalau mereka tidak punya waktu lagi Dan akan sangat berbahaya jika dibiarkan terlalu lama Dengan menggunakan indera telepati Cheon Ma pun meminta Heukaek untuk mengalahkan musuhnya itu dengan cepat Mengingat mereka tidak punya banyak waktu lagi Mereka saat ini berada dalam keadaan Dimana lengan Heukaek bisa saja mengambil alih tubuhnya kapanpun Meski begitu ia masih memiliki cara untuk keluar dari situasi tersebut Jika mereka bisa mengalahkan Death Knight dengan cepat dan menyerap kekuatannya Heukaek bisa mengendalikan tubuhnya kembali dan efek yang ditimbulkan iblis itu akan berhenti Akan tetapi sepertinya Heukaek tidak mengerti bagaimana cara ia bisa menyerap kekuatan monster-monster itu Singkat cerita Necromancer akhirnya mengeluarkan semua pasukannya Termasuk dua Death Knight yang sebelumnya telah dikalahkan Tentu saja Cheon Ma pun menjadi sangat kesal Ia kemudian berpesan kepada Heukaek Cheon Ma meminta Heukaek untuk membawa pergi para iblis jalan itu Dan menyerap kekuatan mereka Cheon Ma yakin Kalau Heukaek bisa menggunakan teknik Transcendent Demonic Rating dan menyerap energi lawan Mendengar pembicaraan mereka Necromancer malah tertawa Dan menganggap kalau diskusi mereka tidak akan berguna Jadi apakah kau sudah putuskan bagaimana kau ingin mati? Ucap Necromancer Sebelum bertarung Cheon Ma pun berniat menayakan satu hal lagi Cheon Ma bertanya Jika ia bisa mengukur energi internal seberapa kuat Necromancer? Meskipun hal itu adalah pertanyaan bodoh Tapi Necromancer tetap berniat untuk menjawabnya sebelum mereka mati Alasin Necromancer pun berkata Kalau kekuatannya berada di lingkaran ketujuh Cheon Ma tiba-tiba tertawa Karena kekuatan yang ia miliki lebih dari hal tersebut Ia pun berniat untuk menyelesaikan pertarungan ini dalam satu kedipan mata Meski begitu, Necromancer menganggap kalau Cheon Ma hanya sedang mengatakan omong kosong Karena itu, Necromancer kemudian memerintahkan para pasukannya untuk menyerang Dan akhirnya kembali terjadilah pertarungan di tempat itu Di tengah pertarungan, Cheon Ma ternyata berhasil membunuh salah satu iblis Death Knight Ia lalu melompat ke arah Necromancer untuk mendaratkan sebuah pukulan Akan tetapi, ternyata Necromancer masih memiliki cara licik untuk menahan serangan Cheon Ma Ia ternyata menggunakan sebuah sihir Confusion Sensor Dimana sihir tersebut digunakan untuk menghancurkan semua panca indera yang dimiliki lawannya Alasih Cheon Ma pun menjadi kebingungan lantaran ia tidak bisa melihat apalagi dan mendengar dengan jelas Akibatnya, beberapa tusukan musuh pun dapat melukai tubuh Cheon Ma Cheon Ma sangat bingung dengan hal tersebut Lantaran pelajaran di akademi sama sekali tidak menyebutkan tentang sihir kutukan semacam ini Dengan kata lain, kutukan ini adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh Necromancer itu Hal tersebut sangatlah merepotkan bagi Cheon Ma Ditambah lagi dengan tubuhnya yang hanya mampu menggunakan teknik bila diri yang masih rendah Meski begitu, Cheon Ma tetap optimis dengan memfokuskan inderanya pada rasa haus darah dan insting dari para monster iblis itu Alhasil, Cheon Ma pun akhirnya berhasil memukul salah satu monster Necromancer yang melihat kejadian itu pun menjadi sedikit terkejut Berapa lama kau akan bersembunyi di balik tipuanmu itu, ha? Ucap Cheon Ma dengan nada meremehkan Sementara itu, Heu Kaik masih tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi Ia sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertarungan sang majikan Selain itu, sejak awal ia sudah menyadari kalau Necromancer tidak bisa dilawan dengan indera biasa Namun, kemampuan yang dimiliki oleh majikannya itu sangat diluar nalar Bahkan, Heu Kaik juga sangat bingung mengapa semua teknik yang ada di kitab kultus Heavenly Demon berada di dalam genggaman tuannya Karena itu, Heu Kaik pun percaya kalau pertarungan tersebut bisa dimenangkan oleh mereka Di saat yang sama, akhirnya Cheon Ma berhasil memberikan serangannya kepada Necromancer Akan tetapi, serangan itu ternyata masih bisa ditahan oleh iblis licik tersebut Karenanya, Cheon Ma langsung memberikan bogeman dasyatnya hingga menghancurkan pertahanan Necromancer Iblis itu kembali dikejutkan dengan gerakan Cheon Ma yang sangat super cepat Bagaimana orang biasa sepertinya bisa bergerak secepat ini? Ucap Necromancer Namun, gerakan tersebut tidak hanya cepat Melainkan juga bisa digunakan untuk melihat langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Necromancer Bajingan ini, apa dia juga bisa menggunakan teknik The Art of Stepping? Necromancer tidak menyangka kalau Cheon Ma bisa menggabungkan teknik melangkahnya dengan teknik bela diri rendahan Namun, iblis itu juga yakin kalau langkah yang diambil Cheon Ma akan berdampak pada tubuhnya Meski Necromancer telah mengerahkan segala macam cara untuk menyerang Tapi Cheon Ma ternyata berhasil menghindar dengan mudah Dan kembali mendaratkan sebuah pukulan kerasnya Kau sepertinya sedikit terkejut Meditasi bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan energi internal Pengguna sihir sepertimu tidak akan tahu apapun tentang seni bela diri Singkat cerita, Cheon Ma pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan itu Akan tetapi, Cheon Ma terlihat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Necromancer yang ada di depannya itu memiliki tubuh manusia Kesalahan tersebut akhirnya membuat Necromancer berhasil membalikkan keadaan Aku akan mengajarimu dengan benar perbedaan sihir dan seni bela diri Bahwa jarak antara keduanya sangatlah jauh Ucap Necromancer Alhasil Necromancer pun akhirnya menggunakan teknik Heaven Sport March untuk menyerang Cheon Ma Di sisi lain, Cheon Ma terlihat terkejut ketika mengetahui kalau Necromancer menguasai teknik bela diri Kunlun Melihat hal tersebut membuat Heu Kaek menjadi sangat terpukul Apakah Cheon Ma masih selamat dan berhasil mengalahkan Necromancer? Atau ia malah akan kembali dengan sebuah kekalahan? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik selanjutnya ya Dadah Dadah